Bilang dada, bilang dada, bilang dada lah, gitu. Ah, tante katanya mama suruh bilang dada gitu, istri tadi itu. Akhirnya, 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 oh gitu ya, ditutup. Katanya mamanya marah setelah itu sama dia. Tapi ini kan bibit, ngerti ya? Bibit ya? Anak polos, itu kan jawaban anak polos. Katanya mama disuruh bilang dada. Tapi itulah mendidik anak ini untuk belajar berpong. Halo semua, welcome to Marketplace System. Dan senang sekali bisa balik ke acara ini. Dan saya yakin masing-masing dari kita pasti akan dapat terbosan dari Tuhan. Betul, gak sabar banget untuk mengupas apa yang akan disampaikan narasumber kita yang luar biasa. Sebelum itu, don't forget to like, share, dan subscribe. Karena akan ada episode-episode yang gak kalah luar biasanya. Oke, Mindy. Jadi tema kita pada hari ini adalah, Apakah anak Tuhan boleh berbohong? Dalam konteks juga di Marketplace. Narasumber kita pada hari ini adalah Bro Yusuf. Bagaimana Bro Yusuf? Tanya saya tadi, apakah anak Tuhan boleh berbohong? Kalau Koko tanya saya ya, apakah anak Tuhan itu boleh berbohong? Ya jelas gak boleh kok. Kita anak-anak Tuhan ya jelas gak boleh berbohong. Cuman terkadang di dunia bisnis, saya kenal sih, saya tahu beberapa orang yang memang mau gak mau, mereka harus melakukan hal-hal bohong mungkin ya. Bohong. Tapi saya juga kenal kok, banyak beberapa anak-anak Tuhan yang memegang value-value kekristenan, yang mereka gak mau bohong. Tapi buktinya mereka ya masih oke-oke aja itu. Nah, jadi menurut saya apakah kita itu boleh berbohong apa tidak? Ya, sebisa mungkin jangan ya. Nah, ini pernyataannya kontroversi nih. Kenapa kok sebaiknya jangan berbohong? Karena satu, ya sebagai orang Kristen ya, kita tahu bohong itu dosa. Saya gak percaya antara bohong kecil, bohong besar, yang namanya bohong, ya tetap bohong kalau menurut saya. Satu, menurut saya bohong itu dosa kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita harus tetap takut akan dosa. Nah, yang kedua, konsekuensi kok. Dosa itu pasti ada konsekuensi, sorry, bohong itu pasti ada konsekuensinya. Jadi, ini cerita ya, jadi yang paling saya takutin sih, konsekuensi itu gini, jadi kalau Anda sudah terbiasa terbohong, di dunia bisnis misalnya, otomatis, seringkali berbohong, takutnya bohong itu akan terbawa sampai ke rumah. Dan itu membawa dampak yang buruk menurut saya bagi anak-anak. Itu yang paling saya takutin. Dan bohong itu yang titik yang dimana anak-anak saya ini, kan masa depan saya. Kita kerjain tuh katanya, banyak orang tanyain, kerja buat apa? Oh, buat anak cucu katanya. Buat hidupi anak, gitu katanya. Ya gak apa-apa, cari beras segenggam untuk anak katanya gitu. Tapi kan, ya kalau memang untuk anak, ya paling enggak kasihilah yang terbaik untuk anak. Jangan sampai kita ini memberi dampak yang buruk bagi anak. Saya punya cerita, saya punya kenalan. Kenalan saya itu dulu aslinya, dia cerita, waktu kecil dia itu polos. Nah, waktu kecil, dulu zaman itu kan, telepon kita, ingat ya, telepon zaman dulu itu, yang pakai kabel itu, kering lah. Orang zaman dulu itu kan, telepon itu kan jarang-jarang. Nah, temennya saya itu, kenalan saya itu, pertama kali punya telepon, namanya masih kecil dia. Oh, rebutan, ngambil telepon sama adik-adiknya. Kering, kering, cepet-cepetan. Nah, suatu saat dia dapat telepon, dia cepet-cepetan. Halo? Nah, halo? Siapa ini? Nah, sebetulnya Budi. Halo? Siapa ini? Budi Tante. Nah, ini siapa ya? Misalnya, Tante Wat gitu. Tante Wat? Tante Wat? Matanya Budi langsung lihat mamanya. karena temennya mamanya. Nah, Tante Wat ya? Mamanya, Tante Wat? Bilang dada, bilang dada, bilang dada lah. Gitu. Ah, Tante, katanya mama, suruh bilang dada. Gitu, istri tadi itu. Akhirnya, 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 oh gitu ya, ditutup. Katanya, mamanya marah setelah itu sama dia. Tapi ini kan bebet. Ngerti ya? Bebet ya? Anak polos. Itu kan jawaban anak polos. Katanya mama, disuruh bilang dada. Zaman anak polos. Tapi, itulah mendidik anak ini untuk belajar berbohong. Budi tumbuh besar. Semakin lama, Budi semakin ahli dalam berbohong. Gitu. Sampai gurunya dibohongin, sampai teman-temannya pun dibohongin. Gitu loh. Nah, ini menarik ya. Jadi, ini perlu kita highlight. Bahwa, warisan yang kita berikan untuk anak-anak kita tidak hanya warisan material, tetapi juga sikap, karakter, dan sebagainya. Dan apa yang kita lakukan, apa yang sering kita lakukan, suatu saat akan jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu jadi habit. Betul. Jadi, bohong ini bukan lagi tentang boleh atau tidak. Tapi ada side effectsnya yang gak cuma berhenti di kita, tapi terus ya kok ya. Keturunan berikutnya juga. Orang-orang sekeliling kita juga ya. Yaitu sih, jadi sebisa mungkin jangan ya, apalagi kita anak-anak Tuhan. Kita itu mestinya jadi garam dan terang bagi dunia ini. Gitu loh. Sekali bohong itu, terkadang reputasi itu jelek. Terkadang sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat pasti jatuh juga. Sepandai-pandainya kita berbohong, ada chance suatu saat kita itu pasti jatuh. Dan ketika jatuh, itu kepercayaan orang yang mahal harganya itu akan hilang. Dan itu efeknya bukan ke kita aja terkadang. Bahkan sampai ke anak, bahkan sampai sekeliling kita juga. Bahkan mungkin sampai gereja pun kena. Berbohong seringkali didefinisikan sebagai membuat satu pernyataan yang tidak benar dengan tujuan-tujuan tertentu. Seperti itu. Jadi orang sering berbohong dalam kondisi sadar atau tidak sadar, mereka bisa saja berbohong tentang umur, misalnya tentang kesehatan, tentang berapa besar gajinya, atau mungkin ketika misalnya pulang dari memancing atau ikan yang didapat sebanyak apa, atau seberat apa, gitu ya. Beberapa juga melihat bahwa misalnya seorang sekretaris, atau siapapun misalnya, itu mencoba berbohong tentang mungkin, oh bosku tidak ada, gitu, di tempat. Seperti itu. Atau orang yang kadang-kadang mencoba untuk melebih-lebihkan kualitas produknya. Seperti itu. Pelamar pekerjaan dalam mengisi resumenya, dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat tujuannya berbohong itu apa sih? Yang pertama, ini yang paling marah, jelas-jelas dosa. Ini adalah menipu. Seperti itu. Tujuan bohong yang kedua, bisa jadi orang itu secara tidak sadar, akhirnya, atau juga mungkin karena kebiasaan ya, akhirnya dia berbohong. Untuk apa? Tergantung untuk meraih tujuan jangka pendek. Seperti, oh dia benar-benar kepepet, ingin dapat profit yang banyak, dan akhirnya dia berbohong, supaya si calon membeli, atau orang yang diajak bicara, itu untuk memuluskan apa yang menjadi tujuannya. Berbohong yang ketiga, tujuannya juga menutupi keburukan, atau kelemahan, atau mungkin mengamankan posisi seseorang. Juga ada berbohong itu menjaga perasaan yang ditipu. Itu bisa jadi, oh aku nggak mau merepotkan dia, atau aku tidak mau, ketika aku mengatakan yang sebenarnya, lalu nanti dia jadi sedih, atau dia jadi shock, jadi trauma, atau bahkan melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Atau juga tujuan berbohong itu, goal yang harus dicapai dengan segala cara. Nah ini jelas-jelas tidak baik gitu ya. Atau bisa jadi berbohong itu untuk pembuktian diri. Mungkin dia sebenarnya nggak seperti itu, tidak di level seperti itu, tetapi dia berbohong, dia menutupi, supaya dia diakui orang untuk pembuktian diri. Sebenarnya kita tahu, hukum Taurat yang ke-9, jangan kamu mengucapkan saksi dusta, terhadap sesamamu. Sekarang pertanyaan seperti ini, terus kalau misalnya, di marketplace gimana? Mungkin Blue Yusuf apa yang, siapa tahu apa yang Blue Yusuf alami di pekerjaan, atau mungkin di pekerjaan bidang teman-temannya Blue Yusuf gitu. Kalau di FNB gimana? Kalau saya sih ya, kalau kita ini mestinya ngomong bohong, nggak bohong itu jarang kok, harusnya. Karena gini terus terang, FNB ini mau bohong apa? Gitu lho, kan bingung ya. Nah, kalau contoh, paling-paling bohongi kita paling gini, itu pun ya nggak bohong menurut saya. Ada tamu tanya gini, masa ini enak nggak lah? Kita sebagai orang jualan. Ya pasti dijawab, ya enak lah, lo pasti nggak mungkin kalau kita jawab, nggak enak, ya nggak mungkin sih kok. Tapi, tapi itu pun nggak bohong. Sebagai orang yang di FNB, sebelum kita ngeluarin menu, pasti kita RND dulu bukan? Kita itu belajar dulu. Kalau terasa enak, baru kita keluarkan. Tapi kan itu relatif, rasanya itu pun relatif. Jadi terkadang tamu itu kan, gitu katanya enak, padahal rasanya kayak gini. Kalau saya kok, saya pakai sedikit, hikmat sedikit. Jadi kalau ada tamu tanya saya gitu, ini enak ya? Oh, kalau menurut saya, enak ya enak gitu. Sampai dia makan kroson, nggak enak gitu ya. Apa nyogi ini kok kata enak? Loh, kan tadi menurut saya, menurut saya enak. Menurut saya enak ya, menurut saya enak ya, sorry, nggak enak. Jadi kan ya, itu aja, mau bohong gimana lagi. Semuanya kan sekarang, kalau rumah makan, moap bagus. Sekarang, pajak pun kita sudah online. Jadi memang, memang kalau dulu kan, pajak nggak online. Tapi sekarang, kita harus setiap rumah makan, itu rata-rata ya. Rata-rata, pajak itu sudah online. Jadi nyambung ke, ke, pajak, ke perpajakan daerah. Kita enak sana kalau itu, menurut saya. Nah, kalau di FNP ada, siapa tahu, mengurangi kualitas, misalnya, daging, atau mengurangi isi. Supaya, sekarang kan, bagaimana bahan-bahan pokok, tambah-tambah naik ya. Sedangkan kadang harga, kita nggak bisa langsung naik. Misalnya, kualitas daging, atau kualitas gulanya, atau kumbunya. Nah, itu gimana? Nah, gini kok, kalau di FNP, rasa itu nggak bisa bohong menurut saya. Saya itu percaya rasa itu nggak bisa bohong. Ketika kita, ngurangi rasa, ngurangi jumlah daging, itu, kamu pasti tahu. Kamu pasti tahu. Dan, ketika kamu kecewa, yang jelek itu adalah, omongan nyanti. Ngerti maksudnya saya ya, gue ya. Jadi, jadi, cerita kanan-kiri, oh sekarang, sudah nggak enak, dagingnya sedikit. Kita yang rugi kok. Pernah suatu saat, harga lombok itu gila-gilaan sih. Harga lombok itu sampai, sampai 100 ribu, sekian per kilo. Nah, kita sebagai rumah makan, ada beberapa rumah makan, yang memang, dengan harga lombok segitu, nggak memungkinkan nih kok. jadi akhirnya, porsinya agak dikurangi, tapi kita nggak mau sih kok. Tetap, kita kasih kul. Meskipun mungkin, ya, hari-hari itu rugi gitu, tapi kan paling nggak, nama baik itu nggak, nggak hilang. Gitu loh. Jadi, bagi saya sih, paling penting sih, kalau kerjaan, salah satunya adalah nama baik sih kok. Kepercayaannya orang. Yaitu. Ini menurutnya profit kita berkurang, nggak apa-apa kok. Oh, daripada, kita lagi yang mainin kualitas ya. Betul. Bukan nih, di Amsal juga ada perkataan gitu, lebih baik rugi ya. Ini nggak salah kan, lebih baik rugi, mengambil, ada nggak rugi dibanding apa gitu loh kok. Yaitu. Yaitu. Ini coba dicari ya. Ini gimana? Mau tanya sesuatu? Ini interesting sih kok. Tadi ada pembahasan tentang pajak online. Ada, kira-kira viewers mungkin ada yang bertanya-tanya juga. Apakah mungkin ada efeknya ya dengan pajak online dan sebelumnya pajak keku bayar langsung itu? Kalau saya sih lebih enak sih men. Jadi kan, ya langsung otomatis gitu. Jadi kan, bayar segitu ya bayar segitu. Itu jauh lebih enak. Kedua, dulu kan, beberapa rumah makan saya itu saya nggak ngasih pajak ke, ke apa namanya? Pelanggan. Pelanggan. Jadi saya ngitung sendiri, saya bayarkan sejumlah sekian. Tapi kan motong profit. Kalau gini kan, ada tulisan, sudah bayar pajak 10% dan online gitu, tamu ngerti, memang kewajiban mereka untuk bayar pajak. Jadi saya enak ya. Secara garis besar, saya lebih enak juga. Nggak itu menurut saya. Sekarang kita masuk gini. Apa bedanya antara bohong sama diplomasi? Contoh nih, contoh misalnya. Mungkin di F&B nggak terlalu banyak ya, tapi mungkin di bidang lain. Katakanlah, ada seorang sales gitu ya. Terus habis itu, dia suruh jualin produknya. Produknya ini mungkin bagi dia punya beberapa kelemahan. Seperti itu. gimana cara? Supaya dia kan bagaimana ditarget supaya jualan. Kalau nggak jualan, dia nggak dapat duit. Menurut saya sih, kalau memang sampai ditarget, dan barang, ya sebisa mungkin, sebisa mungkin, ngomong jujur aja, kalau menurut saya ya, kita harus tetap pegang prinsip ya. Menurut saya. Dan contohnya apa, kasih saya contoh, jadi lebih gampang mungkin. Contoh, contohnya. Ini kebanyakan kan sales ya. Apakah di otomotif, atau di handphone, atau di produk, apapun lah. Produk kompetitornya lebih bagus dari dia. Nah, padahal, dia kan kerjanya di perusahaan ini, katakanlah kompetitor lebih bagus secara harga, kualitas, dan lain-lain. Nah, tapi dia kan ditarget untuk jualan. Nah, gimana? Oke. Nah, menurut saya ya, carilah dengan benar keunggulan produk Anda dulu. Kita kan harus ngerti produk kita ini unggul. Nggak mungkin produk kita itu jelak semua, tanpa ada unggul dari kompetitor itu rasanya kok ya. Nggak mungkin ya. Pasti ada satu-dua hal, hal-hal kecil yang kita bisa unggulkan. Ya, itu aja di blue. Dimajukan. Maksudnya kita itu, ya di highlight itu hanya aja. Gitu loh, banding, banding berbohong ya, menurut saya. Jadi, carilah hal-hal kecil yang bisa Anda lihat, yang bisa Anda ambil positifnya dari produk Anda. Dan saya pun nggak pernah ngajari orang bahwa produk saya 100% sempurna, ini nggak mungkin kok. Ketika kita merasa produk kita itu 100% sempurna, kita nggak belajar apa-apa. Kita ya. Gitu loh. Jadi, saya selalu menganggap produk saya pun belum sempurna, tapi dari masukkan orang itu saya bisa menyempurnakan. Demikian sebaliknya, sebisa mungkin, nggak mungkin produk itu negatif semua gitu. Carilah yang positif. Di produk Anda, mana yang mungkin bisa Anda highlight untuk dijual. Itu aja aku menurut saya. Jadi sebenarnya kita selalu sudah tahu kita tidak boleh berbohong. Bisa jadi dalam beberapa case gitu ya. Kita bisa saja untuk misalnya sesuatu yang mungkin produk kita kalah dengan kompetitor. Apakah kalah secara harga, kalah secara kualitas, dan lain-lain. Tapi kita harus berpikir bahwa ketika produk yang kita jual itu punya manfaat, jelas saja produk harus punya manfaat kan. Ketika punya manfaat, kita tonjolkan apa yang menjadi manfaat itu. Dalam misalnya ilmu value proposition, itu dari sisi pembeli atau sisi customer, itu mereka itu punya kehidupan sehari-hari, itu ada dua. Yang pertama bisa jadi itu pain-nya mereka, apa yang menjadi masalah mereka, apa yang menjadi sakit kepalanya mereka, dan apa yang menjadi harapan-harapan mereka. Produk kita, itu terkadang kalau kita tahu bisa jadi pasti punya kelemahan karena kita juga hidup dalam dunia yang juga penuh dengan kelemahan dan kita harus selalu improvisasi. Tetapi kalau kita bisa jadi obat sakit kepalanya customer, kita bisa jadi solusi buat customer untuk problem-problem yang dihadapi oleh customer, itulah kita, sebenarnya kita tidak perlu bohong karena kita jadi obat sakit kepalanya buat customer. Atau produk kita, atau barang atau jasa kita, itu juga jadi sesuatu yang tidak terpikirkan oleh customer, tapi ternyata dengan produk atau barang atau jasanya kita, itu bisa membuat produk atau jasa, atau apa yang dialami oleh customer, itu menjadi solusi, atau menjadi sesuatu terobosan yang lebih baik. Dengan cara seperti itu, kenapa kita harus berbohong? Apalagi dari cara memperlakukan ya, biasanya kalau yang palsu itu langsung dilempar. Secara tidak sadar dia, secara tidak sadar. Video ada penasaran satu hal terlihat kosong. Tadi ada bahas tentang otomotif juga kan, kalau ngomong tentang mobil nih, mobil second, kita sepertinya dari... Sebenarnya tidak ada mobil second ya, handphone second, apapun item nih, apapun. Nah ini kan Koko bilang tadi, ada yang ngomong tentang kebaikannya, tentang keunggulannya apa. Nah kalau misalnya, mungkin dia pernah keselakaan, itu perlu gak sih dimension? Dimension orangnya gitu ya. Iya dari penjual. Tapi rata-rata orang itu naik kayak gitu, itu jarang ngomong ya. Jarang ngomong mesti ini ya, setahu saya ya, apakah bekas nabrak, kok rasanya saya gak pernah tumun gitu ya. Tapi ada juga sih ngomong, ada juga sih ngomong sih. Nah saya itu punya kenalan, 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 bukan, papa saya itu punya kenalan. Papa saya punya teman, punya papa. Nah itu penjual mobil. Panjang sekali. Papa saya punya teman, punya papa. Enggak panjang. Papa saya punya teman, punya papa, itu penjual mobil bekas. Tapi dia itu terkenal jujur. Jujur banget. Dan, dan apa namanya, dan sampai anaknya pun, itu diketahui orang, gara-gara contoh namanya si A. Oh itu anaknya si A. Yang jualan mobil itu loh, yang jujur. Itu papa saya yang cerita kayak gitu. Sampai hari ini pun, itu terkenal gitu sih. Gitu loh. Jadi ya, apakah penjual mobil, penjual handphone itu, bisa, harus, apakah boleh berbohong, kalau bisa, sebisa mungkin, jujur, ya enggak masalah. Tapi apakah mereka akan bilang, kok saya rasa, jarang ya nek zaman sekarang. Itu namanya kan, kita orang hidup, kita tulus seperti merpati, jadi seperti ular. Gitu loh. Tapi nek, enggak ada angin, enggak ada hujan, kita ngomong, oh ini bekasinabrak, itu namanya ular marani gepuk, pernah tahu ya itu ya, ular marani gepuk. Ya enggak gitu cara nih. Bahkan terkadang lah, biasanya orang kalau mau beli-mobil, ditasin. Ini dekat penjuali lihat, oh deketi, deketi yang pernah nudul. Pak Yusuf, ya, enggak ada, enggak ada, lali. Sampai mana ya tadi? Oh ya sampai situ, sampai situ Pak. Oh ya, oh aman ya, biasanya gitu tambahan. pengalaman kan kurma. Enggak lah, biasanya kan gitu enggak. Jadi menurut saya sih, ya sebisa mungkin, sebisa mungkin, jangan berbohong deh ya, coba deh. Saya percaya, saya percaya, saya percaya, berkat Tuhan itu, ada bagi orang-orang yang hidupnya benar. Susah payah itu enggak nambah, itu ngomong, mas, ada yang ngomongan gitu ya, berkat Tuhan bagi orang yang percaya, susah payah kita itu enggak nambah, bukan artinya malas-malesan, enggak gitu loh. Susah payah, bohong itu susah loh. Cuman bohong itu terkadangnya susah. payah juga. Ya payah, Cuman, tapi kan, ya bukan gitu. Kalau bisa sih, kalau bisa, kalau bisa jujur, lebih enak jujur lah, menurut saya. Ngomong aja, pembeli ngerti kok, pembeli ngerti, paling harganya dipotong sedikit. Nah, tip saya, sebagai penjual mobil mungkin ya, banding Anda, memang harus bohong, cerita, ngomong sama konsumen, sebisa mungkin Anda itu, di depannya, waktu Anda beli barang gini, jadi pembeli mobil, saya kan ini kan otomatis, sebagai penjual harus beli mobil. Bener ya? Kulak itu ya? Kulak, kulak, kulak itu bahasa Indonesia ini apa? Kulak itu apa ya? Kulak itu bahasa Indonesia ya? Kulak ya, kulak, harus kulak kan? Waktu kulak itu, cekan yang benar. Jadi bekas siapa, Anda tahu. Jadi bekas siapa, jadi harga yang Anda beli, itu sesuai, ngerti maksudnya saya ya? Cek dengan teliti. Cek dengan teliti, supaya sesuai, dan Anda jual masih ada, untungnya. Dan enggak mungkin lah, menurut saya, nyobak mobil, Pak Yusuf nyobak mobilnya, mesinnya masih enak ya, tapi funbeltnya itu, anu lupa, waktunya ganti ini, sementara cuma tak ganjil, enggak mungkin, enggak mungkin. Enggak mungkin, jadi ya, ya itulah, menurut saya. Jadi ya, ya itulah, tapi itu menurut saya, tapi ya, nanti mungkin, orang-orang yang memang bergerak, di bidang ini, mungkin ada yang komen, mungkin nanti, ya tolong komen, ya saya masih belajar ya, ya itu. Jadi jangan lupa komen, ya Pak Yusuf baca. Kalau mau tanya-tanya apa, nanti Pak Yusuf yang jawab. Doa. Ya itu. Gimana Mendy, ada lagi yang perlu kita disusikan? Seru banget Siko, pembicaraan kita ya. Wondering juga Siko, kalau misalnya kita mau, ngomong tentang customer ya, mau beli tentang mobil tadi, ini kembali ke mobil lagi sih, masih penasaran dari segi pembelinya. Biasanya itu, mereka notice, ini orang jujur atau enggak, itu gimana kok. Maksudnya, dengan mereka ngomong, oke ini mungkin habis kecelakaan, tapi ini aman kok, untuk ini, ini. Nah, itu mereka gimana, keputusan, oke itu kembali ke diri sendiri, untuk keputusan, oke aku percaya dengan dia, atau ada enggak sih, trik-trik, enggak kok, rasanya orang ini, jujur gitu ya. Jujur nih. Berarti ini dari sisi pembeli ya, Men, ya. Dari sisi pembeli. Tadi kan kita ngomongnya, point of view penjual nih, gimana kalau dari segi pembelinya? Dari segi pembeli saya ya, dari segi pembeli saya. Itu nilaihnya untuk penjual, itu juga untuk pembeli juga kan. Terkadang, dari segi pembeli ya, ya terkadang sih, nomor satu, nomor satu, saya mau beli, contoh mobil bekas ya, yang saya lakuknya adalah, saya ngecek dulu ke dealer, dalam arti bengkel resmi ya, contoh merek T gitu misalnya. Ya ngerti, saya mau beli mobil bekasnya merek T. Ya saya bilang sama showroom nih, ini saya cek dulu ke showroom, mobil T, saya mau lihat, dalam arti apakah semua baik-baik semua. Kalau baik-baik semua, baru saya mau. Ini showroom nggak mau, saya nggak beli lebih baik. Sekepingin apapun, sekepingin apapun, saya nggak akan beli. Gitu loh. Banding bahasa Jawa ini tuh, mendol buri nanti men. Jadi lebih baik, saya jelas di depan dulu, kita cek dulu oke, barang oke, baru saya beli up. Apakah kita bisa mengetahui? Nggak bisa tahu. Orang yang jago berbohong itu, kita nggak bisa, ekspresi muka itu bisa nggak berubah. Ekspresi muka itu bisa nggak berubah. Tertawanya itu, kayaknya tulus, tiba-tiba dalamnya, nggak tulus, kita nggak bisa ngerti kok. Nah itu dari ekspresi muka, kita nggak bisa tahu. Omongan orang pun kita nggak bisa tahu, lebih baik saya cari aman, ya saya cek ke dealer dulu. Ya itu, apakah benar nggak? Dan, kalau misalnya punya teman, yang ahli mungkin, ya bisa bantu untuk lihat juga sih, keadaan mobilnya gimana. Second opinion itu. Tuh. Nah, sekarang kembali lagi, bagaimana dengan, apa yang ada di Alkitab? Abraham, Isad, gitu ya, terus ataupun Rahab, dalam Alkitab yang berbohong. Alkitab, jelas-jelas, tidak pernah, membenarkan orang-orang yang berbohong. Seperti itu. Jadi bagi kita, jangan sampai kita pakai, apa yang ada dalam Alkitab, lalu pakai ini, oh ini kan berbohong, ini Alkitab, jelas-jelas Tuhan, jelas-jelas tidak membenarkan, orang-orang yang melakukan, kebohongan. Oleh karena itu, jangan sampai, kita melakukan, apa yang menjadi, kebohongan. Lam Sal 12, ayat 22, orang yang dosa bibirnya, ada kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia, dikenanya. Sebenarnya mengapa sih, kita bisa punya pilihan, untuk kita tidak berbohong. Kalau memang kita punya tujuan tertentu, yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti dukung, lewat waktu, lewat gendaknya. Jangan kita menjadi playing God, jangan kita menjadi orang yang benar-benar, mau coba untuk berusaha dengan segala cara, supaya kita, dalam tanda kutip, seakan-akan membantu, mempercepat prosesnya Tuhan, dengan cara yang tidak benar, atau dengan cara yang berbohong. Bukan dengan cara yang berbohong, atau jalan mintas, atau usaha manusia. Kepercayaan apa yang mau kita bangun, kalau kita dirikan, pernyataan-pernyataan, atau ungkapan, atau ucapan kita, di atas dasar kebohongan. Kita tidak perlu bergosip, kita tidak perlu fitnah, kita tidak perlu bohong, untuk membuat diri kita lebih baik, atau membuat persepsi-persepsi, atau asumsi-asumsi tertentu, di hadapan orang lain. Minta roh kreativitas, dari Tuhan, untuk kita bisa dengan tajam, kita bisa jawab dengan bijaksana, tanpa kita perlu berbohong. Tapi kalaupun kita akhirnya diminta, omong yang sebenarnya, menulis yang sebenarnya, mengatakan yang sebenarnya, kita akan katakan yang sebenarnya, kita akan tulis yang sebenarnya, tanpa kita harus berbohong. Tuhan yang kasih, kita kreativitas, Tuhan yang akan bela kita, kita kira hidup kita, transparan di hadapan Tuhan, dan di hadapan manusia. Tidak ada yang perlu kita sembunyikan, buah roh ada dalam kita, kasih sukacita, damai setah, dan lain-lain. Dan itu semua, dikunci dalam satu buah, yang namanya penguasaan diri. Dan penguasaan diri itu dengan jelas, bicara bahwa kita tidak, boleh berbohong. Itu yang tidak bisa, dibeli oleh apapun. Anak-anak Tuhan, tidak bisa dibeli oleh apapun, karena anak-anak Tuhan, tidak bisa kompromi oleh apapun, karena kita, sudah dibeli oleh darah Kristus yang mahal. Oleh karena itu, mari kita tetap jaga hidup kita, kita tidak berbohong, dan kita bisa menjadi orang, yang dipercaya oleh Tuhan, dan dipercaya oleh manusia. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan dulu, riset dulu, cek isinya dulu, jangan terburu-buru. Yaitu, menurut saya gitu. Dari Kofani, mengira ada pertanyaan apa? Saya rasa sudah sih. Sudah, gitu saja. Karena kita seru sekali pada hari ini. Nah, Meni mau bertanya sih sekali, sebagai penutup. Kira-kira ada closing statement enggak, yang bisa diberikan kepada viewers, tentang, jadi di marketplace ini harus, bukan harus, boleh atau tidak berbohong? Closing statement ya, Meni. Oke. Saya ambil dari ayat, ya boleh ya. Saya, Amsal 22 ayat 1. Nama baik, lebih baik daripada kekayaan yang besar. Jadi menurut saya, kerja itu mau cari apa. Gitu loh. Kalau menurut saya sih, nama baik itu paling penting. Kalau menurut saya. kekayaan besar itu enggak menjamin apa-apa. Terkadang. Kalau kita, gini, kalau kita itu, akarnya, akarnya itu sudah, enggak benar. Tumbuhan itu, menurut saya, tumbuhnya pun, jadi enggak benar. Takutnya, takutnya, buahnya pun, jadi enggak benar. Buat apa? Buah enggak benar ini, ngomong tentang, anak. Saya balik lagi, saya ini kerja kan, saya kerja ini, saya kalau tanya orang ya, sop kamu kerja itu buat apa? Buat anak. Saya ini bangun apapun hari ini, saya ini, orang yang bangun, dalam menaruh fondasi. Hidupi saya ini, saya tujuan itu, saya menaruh fondasi. Nanti, bangunan ini, kerja ini saya, ini harus ada yang lanjutkan. Harus. Gitu loh. Akan dilanjutkan, siapa yang lanjutkan? Anak-anak gitu loh. Kepinginnya saya. Saya enggak mau fondasi saya ini, enggak benar. Nanti takutannya, bangunannya pun jadinya, enggak benar juga. Dan nama baik itu penting sih. Karena terkadang, kita sebagai fondasi, kalau nama baik itu sudah jelek, ke belakang, orang-orang itu akan, menganggap jelek juga, contoh. Terkadang ya, kita kalau di Indonesia ini ya, anak-anak ini, kita namanya enggak baik gitu. Terus, anak kita contoh, cari jodoh aja wis. Cari jodoh aja, cari pacar gitu ya kok ya. Cari pacar, kita sebagai orang tua ya. Sebagai orang tua, orang tua, orang tua kan mesti tanya, anak siapa ini? Mesti harus tahu kan, namanya orang pacaran kan harus tahu. Anak siapa? Bibit, bebet, bobot. Nah, ketika diselidiki, oh anaknya si A, si A itu siapa? Oh si A itu kalau kerja, bohong kanan, bohong kiri, nipu sana, nipu sini. Anaknya kena dampak. Ngeri maksudnya, itu dari cari jodoh. Pasti kita sebagai orang tua, saya punya anak gitu ya. Anak saya pacaran sama, saya jurus lebih hati-hati kan harusnya. Saya harus hati-hati. Ini anak, jangan-jangan, ini rukanya papanya, karena kita percaya ajaran di rumah, itu membentuk anak gitu loh. Ngerti ya? Jadi, saya akan lebih hati-hati. Akan susah bagi anaknya. Menurut saya untuk cari jodoh, itu cari jodoh. Cari partner kerja pun, bisa-bisa sama. Kalau papanya kayak gitu, image-nya partner kerja, image-nya orang yang akan bekerja sama, akan lihat, oh anaknya itu, ini pasti, kayak papai pasti. Buah itu enggak jatuh jauh dari pohonnya. Gitu loh. Kasian anak sih menurut saya. Jadi, efeknya itu menurut saya, sampai ke anak cucu, sayang. Lebih baik, kalau menurut saya, lebih baik kita ini memelihara nama baik. Kita ini kerja dengan baik dan benar. Saya percaya, saya percaya, saya percaya Tuhan itu akan membuka jalan. Itu yang saya percaya. Itu yang saya pegang. Saya, saya ingin kerja yang benar. Dan saya, saya kepingin nanti anak-anak saya pun, saya ini ninggalin nama baik buat anak-anak saya. Gitu loh. Karena kekayaan itu enggak jamin si men. Kekayaan itu enggak jamin. Kalau kita ngasih mereka didikan yang buruk, sebanyak apapun kekayaan yang kita berikan, pada mereka. Kita ngomong materi mungkin. Itu kalau mereka, orang yang enggak baik, dan tidak bisa mengelola dengan baik, habis kok kekayaan itu. Tapi nama baik itu umurnya panjang. Kayak temennya papa. Apa tadi? Papa ini temennya papa saya. Nah itu, nah itu kan, namanya sampai hari ini pun, saya ini, berarti itu kan, temennya papa saya, generasi atas saya, itu dua generasi di atas saya. Saya sampai generasi saya ini, saya masih terdengar gaungnya. Itu lebih berharga, menurut saya. Wow, yang biasa ya. Ini closing ya bagus, dan sekarang saya minta Pro Yusuf untuk bisa mendoakan jemaat ya, mungkin lagi struggle gitu ya. Apakah ini untuk profit semata, atau untuk kepentingan, jangka pendek, sehingga saya boleh berbohong, atau gimana gitu. Silahkan, bisa didoakan. Oke, oke ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, atas pertemuan kami Tuhan, fellowship, meeting kami Tuhan, pada saat ini, Tuhan kami berdoa Tuhan, untuk setiap orang yang melihat acara ini, Tuhan yang hari-hari ini Tuhan, sedang bergumul, mereka sedang mungkin bingung Tuhan, apa yang harus mereka lakukan, tentang pekerjaan mereka, apakah mereka harus teguh di dalam Kristus, ataupun mereka harus mengikuti cara dunia. Tuhan kami berdoa Tuhan, untuk hati yang kuat, atas setiap daripada mereka Tuhan. Beri mereka hati yang tegum, beri mereka hati yang takut akan Tuhan, dan hati dan mata yang selalu tertuju pada Yesus saja. Biarlah gantungan mereka itu hanya Yesus, bukan yang lain Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mujizat Allah terjadi, penyertaan Allah ada, bagi orang-orang yang hidup benar, hidup kudus di hadapan Allah. Kami percaya Tuhan, kasih setiapmu melimpa-limpa, dan kami memberkati Tuhan, setiap mereka yang sedang bergumul, kami percaya Tuhan, ada jalan keluar, ada kemenangan yang daripada Kristus saja. Terima kasih Tuhan kami, Yesus Kristus, Haleluya, Amen. Sisi ini sangat memberkati kita, dan ini akan jadi value-value yang bagus bagi kita, untuk tetap teguh berjalan, tidak kompromi, dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Thank you semuanya, sekali lagi kalau misalnya Anda butuh didoakan, Anda bisa tulis di kolom komen, dan ataupun Anda ada komentar apapun, ataupun tema-tema, usulan tema yang berikutnya, Anda bisa tulis di komentar. Oke, see you. Bye-bye. 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 Bye-bye.